Jilang pelaksanaan pemilu serentak, alat peragakampanye berukuran besar yang berada di sepanjang jalan protokol Kabupaten Semarang diturunkan oleh tim gabungan kepolisian, Satpol PP, Dinas Perhubungan, KPU, dan Bawaslu Kabupaten Semarang. Selain melibatkan puluhan anggota, petugas juga menggunakan alat berat untuk menurunkan alat peragakampanye. Alat peragakampanye yang diturunkan paksa adalah yang melanggar ketetuan lokasi pemasangan dan bahan APK. Mayoritas puluhan alat peragak yang diturunkan merupakan milik para caleg kontestan pemilu termasuk Capres dan Jawa Pres. Menurut kimentarisir kami, di sepanjang jalan protokol ini ada sekitar 41 reklama calon anggota DPRD, Kabupaten Kota maupun Provinsi hingga DPR RI. Dan untuk pilpres ada dua reklama dan satu reklama DPD. Jadi serentak kita laksanakan bersama seluruh jajaran panwasan di 19 kecamatan. Tidak hanya di jalan protokol, upaya penertiban APK yang melanggar ini juga dilakukan secara serentak di 19 kecamatan di seluruh Kabupaten Semarang. APK yang ditertibkan selanjutnya disimpan di gudang Bawaslu dan akan digunakan sebagai barang bukti. Yuda Erianto melaporkan untuk NET.